Intro Oras, saya Thompson Siagian dari Caldera Toba News Saat ini saya sedang bersama Pak Nixon Nababan, Bupati Kaupaten Tapanulutara Apa kabar Bang? Sehat, sehat Terima kasih Amang sudah kembali bersedia berbincang di Youtube channel saya Saat ini Amang ini Caldera Toba News biar lebih publik namanya Kalau selama ini kan masih Thompson Sirus Amang ini kan Desember nih, akhir tahun 2021 Tahun 2021 dimulai dari 2020 kan sebenarnya tahun yang sulit bagi siapapun Termasuk bagi pemerintah Di Kabupaten Tapanulutara meski keadaan sulit, kan pemerintahan harus tetap jalan Amang Apa yang kira-kira dilakukan di tahun 2021 kemarin? Iya, jadi masa pandemi lah mulai ya 2020 2020, sorry 2020 Memang situasi dunia Indonesia termasuk Tapanulutara itu sangat mengalami kontraksi ya Pandemi yang membuat semua elemen, semua sektor itu terganggu Iya Jadi harus homestay Kemudian juga harus apa namanya Membuat Alat-alat kesehatan, masker Sama Hain sanitizer Iya Jadi Betul-betul pada saat itu kita memang situasi yang bingung lah pusat dan daerah Nah Kemudian itu di 2020 kalau nggak salah itu Februari Iya Ada keputusan dari pusat bahwa semua anggaran yang kita sudah rancang Rancang untuk fisik ya Terutama fisik itu harus digunakan untuk penanganan COVID itu Refocusing ya Padahal sudah ada banyak kita janjikan waktu itu ke masyarakat Pembangunan jalan, hokmi, jembatan termasuk juga pertanian, kesehatan, semualah Yang mana yang prioritas kita lah waktu itu Terutama di desa-desa ya Iya Dana desa juga waktu itu semua harus digunakan untuk BLT Iya Tapi puji Tuhan ya Kita melaksanakan semua instruksi itu Kita berdayakan semua tukang jahit BLK juga untuk mencetak masker Masker ya Masker nggak ada dijual kan Masker juga Ada pun mahal Iya mahal Nggak ada betul-betul nggak ada Kita rajin semua betul-betul nggak ada Yang kedua juga nggak ada hand sanitizer Respectan Semua kosong Iya Toko-toko Akhirnya kita coba waktu itu Untuk membuat hand sanitizer itu alkoholnya itu dari nanas Iya Jadi semualah kita kerjakan Kemudian kita petakan lagi yang harus dapat bantuan ya Pelaku-pelaku sini waktu itu Pelaku UMKM semua lah yang terimbas Untuk kita berikan bantuan Nah Kemudian ada Pak Mendagri waktu itu buat festival istilah apa Penanganan COVID lah Iya Pada Waktu itu Nah kita Cuara tiga nasional Kita dapat dana insentif Dari Kemendagri waktu itu Dari Kemengkeu Nah pas di bulan sembilan Ada arahan dari Bapak Presiden Untuk melakukan yang namanya Apa itu Pemulihan ekonomi Pemulihan ekonomi nasional Nah saat itu langsung Saya berkomunikasi dengan Pak Mendagri Agar Tapan Utara bisa dapat PEN Iya Dan puji Tuhan memang disetujui Kita mulai bulan sembilan langsung gerak cepat lah Bagaimana menyerap anggaran ini Dan Puji Tuhan Semua hampir Semua desa itu Yang selama ini Tidak terjamah Karena keterbatasan anggaran Jadi terjamah Pembangunan infrastruktur Iya Ya Baik Jalan Baik jebatan Baik Apa Kesehatan Kesehatan Sekolah Iya Jadi terjamah semua Dan Pergerakan ekonomi juga Jadi tumbuh Ya Dan ada Lapangan kerja baru Lapangan kerja baru Kemudian juga Toko-toko Semua jadi hiduplah Iya Maka Pertumbuhan ekonomi kita Tidak minus Tahun 2020 Justru positif Positif Pertumbuhan ekonomi kita Nah ini Tahun 2021 Kita dapat PEN lagi Tahap kedua Tahap kedua ya Nah ini Kita fokuskan ini Ke daerah-daerah yang Terpencil Seperti Semangumban Parmenangan Gitu ya Hadiah Kotih Kemudian Garoga Pengeriguan Sebagian Pahai Gitu Ini untuk mengejar Konektivitas Iya Semua daerah itu Mengejar semua Infrastruktur jalan jembatan Mudah-mudahan Bisa lah Kelihatan nanti Bahwa Contoh Parmenangan Barat Dengan Parmenangan Tiur itu Sudah nyambung Jadi tersambung yang dulu Ini harus keliling ya Dari Tapteng ya Keliling Kemudian Si apa namanya Dari Kesimbangung Bandarok Saut itu Kita harus dari Kolang Kemudian Tahun depan itu Sudah bisa Langsung kita Dari Taput Kesana Seperti itu Jadi Garoga juga Seperti itu Kemudian juga Dari Pangaribuan Ke Pahai Tembus gitu ya Kemudian juga Ada Koting juga Kita jamah semua Tetap masih kurang Anggaran ini Tapi mudah-mudahan lah Di 2022 23 24 Ini bisa Tuntas lah Termasuk listrik juga Bisa tuntas semua Ya Pada intinya Kita masih fokus itu tadi Pembenahan Jalan Ya Pratuktu jalan Terutama Jalan yang Kabupaten-kabupaten Tetap masih kita Fokus di situ Karena kunci Segala perekonomian itu Pertumbuhan ekonomi itu Kan semua Kembali kepada Infrastruktur Kalau itu sudah tersedia Nah Di sektor lain Ya Tetap kita Ada Kita siapkan Anggaran Tapi tidak semasif Di Infrastruktur ya Kalau yang PEN Tahun 2020 Sama 2021 Masing-masing Berapa Besarnya Kalau 2020 Itu 300 Kalau tidak salah 323 miliar Terlebih Nah untuk PEN 2021 Itu Sekitar 76 Milyar Kurang lebih Kurang lebih 400 miliar Dalam 2 tahun ini Jadi itu Kalau dihitung 8 tahun Anggaran 8 tahun Anggaran Kita dapat itu Justru Ada nilai positifnya Ada Ada nilai positifnya Juga Tapi tidak enak juga Ngomongnya Gara-gara Covid Ada pembangunan Ditambutkan Tidak enak juga Tapi memang Di balik Kesulitan itu Ada Ada diberikan Tuhan Selalu Jalan-jalan Penting kita itu Ya Berdua saja Ya Karena Apapun ceritanya Yang kita lakukan Di Tampung Utara Ini kan Pada intinya Bagaimana Masyarakat kita ini Merasakan Kehadiran Pemerintah Seperti itu Ya Nah Seperti ini Besok saya ini Membagi al-sintan Ada Saya bagi al-sintan Di akhir tahun Semua kelompok tani Yang belum terjama Juga kita berikan Karena Dalam Logika sederhana Kalau mau Kita menuju Ke lumbung pangan Itu tentu Mekanisasi Mekanisasi Pertanian Ya Masih ada Banyak hal Mimpi-mimpi kita Sebenarnya Yang mau kita wujudkan Tapi Keterbatasan Waktu Keterbatasan Anggaran Maka kita pilihlah Dulu apa yang Harus kita fokuskan Prioritas kita Yang al-sintan Besok ada Berapa banyak Tadi dari Laporan ke saya Ada sekitar Berapa 90 90 ya Ada Hentraktor Ada kultifator Mimpi-mimpi jagung Kita bagi Besok Oke Tahun 2020 Yang menggerakkan Pertumbuhan ekonomi Itu kan Pertanyaan Kalau enggak salah Jasa dan pertanyaan Jasa dan pertanyaan Kalau 2021 Seperti apa 2021 Saya pikir juga Masih sektor Jasa dan pertanyaan Jasa dan pertanyaan Emang ini kan 2021 ini Sedikit Sudah berbeda Dari 2020 Kalau di 2021 Kalau di 2021 Kira-kira Apa yang kemarin Itu Apa namanya Katakanlah Banyak kegiatan Kegiatan yang nyata Di hadapan masyarakat Kegiatan fisik Kegiatan fisik Kegiatan fisik 2021 itu Betul-betul Banyak memang Kegiatan fisik Langsung kelihatan Ke EJUT Jalan lingkungan Hot mix Kemudian Apa Jembatan Gorong-gorong Seperti itu Itu yang langsung Bisa kelihatan Langsung bisa kelihatan Kalau dari pusat Banyak enggak Kira-kira Masuk ini Tahun ini Anggaran Anggaran kita Sekarang ini 1,3 triliun Jadi Itu di Luar PEN Yang 73 Artinya Ada dua mata Anggaran Kita gunakan Jadi Mudah-mudahan Tidak Terjadi lonjakan Covid Kalau terjadi Lonjakan Covid Yang Dau DAK Itu Yang Dana Insentif DBH Itu Yang DAPBD Itu bisa Kembali Penanganan Masalah Kesehatan Hanya PEN Ini saja Yang bisa kita gunakan Untuk fisik Ini kan Kalau melihat Trend Ini Di 2021 Ini kan Sangat Apa namanya Istilahnya Sangat sulit Masyarakat Kalau 2022 Kira-kira Yang Amang Lihat Sudah Seperti apa Ada enggak Perbedaan Yang jauh Nanti 2021 Ini Dengan 2022 Karena Kalau enggak Salah Ini Sudah Di atas 70% Kan Vaksin Di Tapan Lutara Sudah 80% Lebih 80% Vaksin Kedua Vaksin Kedua Artinya Kan Kegiatan Masyarakat Juga Di tahun 2022 Sudah Lebih Bebet Normal Kita Sudah Lebih Normal Tapan Lutara Artinya Aktivitas Ya Kayak Pesta Segala Macam Kegiatan Kegiatan Itu Sudah Kita Longgarkan Ada Pasti Ada Pertumbuhan Ekonomi Juga Dari Situ Jadi Kita Harapkan 2022 Ya Minimal Pertumbuhan Ekonomi Kita Tidak Minus Karena Memang Kan Kalau Di Sikit Tapan Penuling Pesta Dan Kegiatan Kegiatan Sejenisnya Kan Itu Yang Menggerakkan Juga Banyak Dan Itu Pedat Karya Juga Pelaku Pelaku Yang Di Pesta Itu Dan Dan Dagang Kemudian Ada Teratak Teratak Itu Kan Banyak Pelaku Pelaku Jadi Kalau Kita Buka Kita Longgarkan Saya Pikir Ekonomi Juga Bisa Jalan Bisa Jalan Ya Emang Kalau Di Sektor Apa Namanya Pertanian Dan Pertanian Seperti Apanya Ya Di Sektor Pertanian Itu Tadi Setiap Hari Traktor Kita Kerja Kerja Mengolah Lahan Tidur Menjadi Produktif Yang Kedua Sintan Kita Terus Menahi Bibit Baru Baru Ini Saya Bagi Bibit Kepetan Itu Bawang Merah Kemarin Itu Ada Saya Bagi Bibit Itu 30 Ton Jagung Itu Kalau Kita Hitung Produksinya Berapa Nanti Panen Mereka Januari Februari 2022 Jadi Sektor Pertanian Ini Kita Harapkan Itu Tadi Di Samping Extensifikasi Intensifikasi Harus Berhasil Nah Tentukan Ada Beberapa Sektor Yang Gotong Royong Disini PUPR Dinas Perindustrian Perdagangan Kemudian Juga Dinas Pertanian Tentu Disitu Ketapang Yang Membidangi Ikan Harus Keroyokan Seperti apa Pola Yang Akan Kita Buat Nanti Agar Ada Peningkatan Produksilah Ada Juga Kualitas Produksinya Tentu Bibitnya Dan Perawatannya Jadi Kalau kita Lihat Sebenarnya Sekarang Animo Masyarakat Kita Untuk Bertanian Semakin Tinggi Mudah-mudahan Harga Itu Bisa Stabil Karena Kita Juga Sangat Berharap Sinergitas Antar Kabupaten Antar Provinsi Mana Yang Surplus Mana Yang Lagi Panet Itu Bisa Teratur Yang Kedua Juga Dimana Yang Minus Saling Bisa Bertukar Informasi Seperti Itu Memang Diatur Sedemikian Rupa Sehingga Ketika Panen Raya Sebuah Daerah Harga Tidak Turun Seperti Pastinya PAD Tertekan Juga Dua Tahun Ini Tertekan Terjun Bebas Target Target Kita Jadi Yang Target Lama Kita Turunkan Semua Karena Kita Juga Harus Realistis Pandemi Ini Menurut Pakar Para Ahli Itu Bisa 2020 24 2026 Berakhir Total Jadi Kita Juga Rubah Semua Lebih Bagus Target Kita Apa Kita Buat Apa Minim Sederhana Tapi Hasilnya Memuaskan Masada Hasil Apa Target Gede Tapi Hasil Jauh Jauh Dari Harapan Kan Saya Pikir Juga Itu Tidak Bagus Ini Yang Amang Pantau Kan Ini Udah Akhir Desember Mungkin Tinggal Seminggu Lagi Penyerapan Anggaran Tahun Ini Gimana Penyerapan Anggaran Kita Laporan Terakhir Ke Saya Kemarin Kemarin Itu Sudah 80% 80% Mudah 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 Nanti Di Tahun Ini Bisa Sampai 98% Lah Mudah 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 Karena Pasti Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Juga Memang Ada Yang Harus Di Rubah Misalnya Kalau Apa Yang Namanya Ekatalog Tender Ya Itu Kalau Bisa Ditunjuk Langsung Saja Jadi Sudah Disahkan APBD Kita Contoh Ini Untuk 2022 Kegiatannya Jelas Ya Tinggal Menunjuk Siapa Yang Mengerjakan Januari Kan Bisa Kerja Langsung Januari Berarti Bulan 3 Bulan 4 Sudah Pembayaran Sudah Bisa Cepat Selesai Begitu Juga Ekatalog Pembelian Ekatalog Ya Harapan Kita Kalau Bisa Januari Paling Lama Itu Sudah Dibuka Apa Yang Dibeli Dikatalog Sehingga Bulan 2 Bulan 3 Sudah Mulai Pembelian Gitu Justru Itu Kan Udah Yang Sering Sudah Lama Dikiluhkan Presiden Jokowi Kerjanya Terkadang Baru Sistem Kita Di Tender Itu Banyak Mekanisme Belum Lagi Nanti Masa Ada Sanggahan Lagi Sanggahan Itu Ada Lagi Nanti Masa Pengadilan Kalau Sanggahan Kan Jadi Bisa Sampai Bulan 7 Bulan 8 Jadinya Kerja Kalau Sudah Seperti Itu Misalnya Tamput Ini Banyak Tender Juga Ini Akan Terhamba Juga Seperti Itu Maka Kita Coba Bagaimana Caranya Misalnya Sudah Pemenang Tender Ya udah Kita Kasih DP Serapan Anggaran Juga Bagus Bagus Tapi Bukan Berarti Kita Apa Tidak Apa Aturan Aturan Bukan Melanggar Artinya Dengan Percepatan Juga Sebenarnya Kualitas Dari Pekerjaan Jauh Lebih Bagus Jadi Serapan Anggaran Cepat Perputaran Uang Cepat Itu Harapan Kita Kalau Tahun 2022 APN Fokus Lagi Tetap Masih Pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan Pertanian Kemudian Pendidikan Dan Kesehatan Artinya Masih Tetap Di PUPR Kita Fokuskan Artinya Sampai 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 2024 Nanti Fokus Betul Memperbaiki Infrastruktur Ini Menuntaskan Semua Kualitas Jalan Karena Kunci Ekonomi Itu Kan Di Jalan Kalau Bagus Itu Jalan Sendiri Jalan Sendiri Artinya Kalau Jalan Bagus Ke Kebun Jalan Bagus Ke Desa Desa Otomatis Kan Ekonomi Jual Beli Komoditas Pertanian Jadi Lebih Lancar Misalnya Dia Ngambil Durian Atau Ngambil PT Dari Hutan Gitu Ya Nah Kalau Jalan Hanya Jalan Setapak Baling Berapa Yang Bisa Di Angkut Di Di Tandu Tapi Kalau Sudah Bisa Masuk Mobil Berarti Sudah Bisa Semua Hasil Bumi Itu Bisa Masuk Ke Truk Jadi Artinya Ada Yang Kita Apa Namanya Kita Pangkes Biaya Biaya Itu Dan Itu Langsung Pasti Yang Untung Petani Jadi Benar Membangun Dari Pinggiran Tapi Bukan Berarti Kota Juga Tidak Yang Paling Kita Utamakan Di Kota Itu Jalan Jalan Kaupaten Yang Sangat Padat Penduduk Kemudian Juga Lingkungan Lingkungan Yang Padat Penduduk Kemudian Masuk Dari Desa Bagaimana Semua Interkoneksi Antar Desa Antara Daerah Pertanian Perkebunan Interkoneksi Kecamatan Juga Antar Desa Juga Seperti Ini Kemarin Amang Listrik 2021 Sepertinya Amang Apa Waktu Namanya Taput Terang Pasti Ada Kendala Lagi Seperti Apa Gambaran Listrik Sekarang Ditaput Kalau Dilihat Dari Tahun Ketahun Kalau Dulu Kan Ada 30% Desa Kita Belum Teralir Sekarang Sudah Tinggal Dua Desa Lagi Mudah-mudahan Tahun Ini Selesai Paling Lampak Tahun Depan Karena PLN Juga Kena Refocusing Anggaran Mereka Tapi Kita Taput Diprioritaskan Saya Apresiasi Juga Permohonan Saya Dan Setiap Usulan Saya Selalu Langsung Ditanggapi Oleh PLN Adiak Coating Sudah Nyala Tahun Baru Sudah Enak Itu Jadi Yang Dua Desa Itu Karena Jembatan Di Huta Tua Jadi Ini Mungkin Saya Tanggal 28 Persemian Jembatan Huta Tua Begitu Jembatan Ini Sudah Bagus Pihak Pilihan Juga Akan Masuk Masukkan Tiang Untuk Mengantar Tiang Itu Kan Dia Harus Pakai Crane Kalau Pariwisata Seperti Apa Perkembangannya Pariwisata Ini Romestik Jadi Kita Tidak Terlalu Berharap Banyak Sektor Pariwisata Di Zaman Pandemi Ini Bisa Menyumbang PAD Tapi Tetap Kita Lakukan Perawatan Perawatan Kita Lakukan Pembenahan Sedikit Demi Sedikit Dan Juga Event Wisata Juga Ya Karena Masih Pandemi Juga Masih Kita Tahan Semua Kita Hold Mudah Mudah Berlalu Ini COVID Sehingga Wisata Ini Bisa Tumbuh Tapi Sambil Sambil Itu Kita Selalu Minta Kepala Desa Pak Camat Agar Dipetakan Jadi Tidak Hanya Melulu Salib Kasih Tidak Hanya Melulu Huta Ginjang Air Soda Air Panas Tolong Desanya Itu Dibuat Kreativitas Apa Potensi Alam Potensi Agro Wisata Yang Bisa Kita Buat Jadinya Ditapet Banyak Banyak Ini Kan Butuh Waktu Butuh Anggaran Gitu Ya Maka Kita Selalu Surati Kementerian Surati Juga Pak Presiden CSR CSR Juga Perusahaan Perusahaan Kita Surati Agar Bisa Membekap Kita Karena Keterbatasan HPBD Kalau Provinsi Kira-kira Kontribusinya Tahun Ini Seperti Apa Provinsi Kalau Provinsi Saya Dengar Mereka Ada Membuat Apa Ya Gorong-gorong Dari Naseh Jalan Provinsi Kemudian 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 Tahun Depan Katanya Ada Untuk Usulan Kita Kemarin Untuk Pembangunan Irigasi Irigasi Dan Jalan Mudah-mudahan Kita Lihat Tahun Depan Irigasi Provinsi Yang Ada Di Situmandi Ada Kemudian Hasak Bersuborgung Itu Mudah-mudahan Bisa Dibenahi Tahun Depan Sehingga IP2 IP3 Yang Kita Programkan Itu Bisa Terlaksana Dengan Baik Nina Padi Juga Bisa Terlaksana Dengan Baik Nah Jalan Provinsi Ini Yang Tarutung Si Pahutar Ya Itu Kan Sangat Surosak Parah Ya Mudah-mudahan Tahun Depan Bisa Dibenahi Sesuai Sulan Kita Kemudian Juga Dari Seborong-borong Sampai Geroga Itu Juga Bisa Dibenahi Oleh Provinsi Sehingga Lancar Perekonomian Masyarakat Itu Ya Itu Sangat Berpengaruh Sekali Pada Pertumbuhan Ekonomi Kita Kalau Fasilitas Olahraga Apa yang Sedang Dikerjakan Fasilitas Olahraga Masih Dalam Tahap Ini Semua Usulan Mudah-mudahan Di Ini Ada Spock Center Lahannya Sudah Kita Siapkan D-D-nya Juga Pematangan Lahan Juga Gor Seborong-borong Kemudian Pajuan Kuda Spock Center Itu Ada Di Tarutung Mudah-mudahan Ada Keuangan Pusat Mudah-mudahan Tahun Depan Pasar Seborong-borong Karena Kemarin Sudah Ada Rapat Teknis Di Solo Soal Pembangunan Pasar Seborong-borong Mudah-mudahan Itu Bisa Terlaksana Tahun Depan Tahun 2023 Mudah-mudahan Bisa Masuk Pasar Tarutung Saat Ini Yang Berlangsung Itu Spam Air Bersih 70 Tahun Lebih Kan Yang Terutung 26 Tahun Yang Terutung Krisis Air Minum Si Atas Barita Terutung Si Paolo Mudah-mudahan Ini Sekarang Sudah Pemasangan Pipa Sudah Mulai Dikerjakan Terus Reservoir Reservoir Di Kantor Atas Di Tangsi Sudah Kita Sudah Lagi Dibangun Reservoir Tinggal Tahap Kedua Pengolahan Air Minum Sampai Masyarakat Jadi Perkirakan 50 tahun Mendatang Tiga Kecamatan Ini Tidak Lagi Krisis Air Minum Bersih Kira-kira Tahun Depan Selesai Mudah-mudahan Tahun Depan Selesai Kembali Kepada Masalah Pandemi Ini Karena Kementerian PPR Karena Air Fokus Yang Anggaran Tapi Kita Harapkan Banyak Teman-teman Kita Yang Membantu Kita Agar Anggaran Ini Tetap Bisa Masuk Ketapa Pemutara Air Minum Ditar Sering Dikeluhkan Mudah-mudahan Ini Selesai Itulah Persoalan Klasik Dari Dari Dulu Kalau Masalah Banjir Sudah Mulai Tertangani Mudah-mudahan Tahun Depan Simpang Utabarat Sudah Tertangani Masalah Banjir Perkembangan Jalan Yang Linker Seperti Lanjut Terus Mudah-mudahan Selesai Tahun Depan Karena Itu Multi Years Juga Tahun Ini Ada Masuk Anggaran Disitu Tahun Depan Mudah-mudahan Tuntas Jalan Lingkar Sehingga Kemacetan Seborong Itu Bisa Terurai Kemudian Juga Dengan Jalan Lingkar Itu Akan Ada Kota-kota Barulah Di Daerah Yang Jalan Lingkar Ini Artinya Lagi Banyak Projek Yang Besar-besar Yang Belum Tentu Diketahui Masyarakat Tapi Mungkin Mereka Lihat Kalau Ada Semacam Refleksi Apa Kira-kira Yang Contohnya Tidak Bisa Mengelakukan Di 2021 Karena Sesuatu Termasuk Pandemi Ini Mungkin Melakukan Di 2022 Apa Kira-kira Refleksi Tidak Terlaksana 2021 Semua Terlaksana Sih Semua Terlaksana Waktu itu Kita Rancang Pembangunan Misalnya Jalan Hokmik Ini Segala Macem Terlaksana Karena Depend Itu Jadi Jalan Semua Bahkan Beli Sebenarnya Sebenarnya Dari Ekspetasi Kita Nah Cuman Itu Tadi Harapan Kita 2022 Ada Berkat Perpres Jadi Usulan Kita Ada Universitas Negeri Umum Itu Disini Setuju Pak Presiden Artinya Itu Belum Tercapai Ya Di 2021 Ya Melun Berantau Depan Karena Itu Kan Kemenangan Pak Presiden Kita Serahkan Kepada Beli Ada Perkembangan Informasi Terakhir Tentang Belum Kita Tunggulah Saya Yakin Beliau Pasti Mendengar Keluhan Kita Mendengar Juga Permohonan Kita Ini Luar Biasa Di Tapan Utara Ternyata Meski Pandemi Tadi Perlu Disampaikan Juga Pemirsa Youtube Channel Thompson Sirus Tahun 2020 Hampir Semua Daerah Termasuk Indonesia Itu Pertumbuhan Ekonominya Minus Bahkan Di Di bawal Minus Lima Gitu Di Tapan Utara Itu Masih Positif Berapa Kemarin 1,5 1,5 1,5 Pertumbuhan Mudah-mudahan Juga Tahun 2021 Nanti Kita Lihat Di Bulan Maret Atau April Udah Kelihatan Apakah Ekonomi Tapan Utara Bertumbuh Tidak Kalau Seperti Amang Ini Dua periode Bisa Melihat Apa Dimana Yang Belum Dikerjakan Mana Yang Akan Dikerjakan Dan Tapan Utara Menurut Saya Jauh Berbeda Dengan Sebelum Amang Memimpin Di Tapan Utara Amang Ini Patut Kita Syukuri Masyarakat Tahun Ini Sudah Mulai Sedikit Agak Longgar Melaksanakan Natal Dan Tahun Baru Dibanding Tahun 2020 Kemarin Kira-kira Apa Pesan Natal Kepada Masyarakat Tapan Utara Baik Yang Di Bonapasugit Maupun Di Perantauan Amang Harapan Kita Kalau Tidak Memang Sudah Kalau Tidak Begitu Perlu Bisa Jangan Pulang Kampung Alaman Tapi Kalau Sudah Rindu Sekali Kemudian Tetap Jaga Kesehatan Di Kampung Juga Dijaga Prokes Yang Pulang Kita Harapkan Jangan Sampai Nanti Ada Kelaster Terbaru Di Tapan Utara Yang Kedua Juga Di Natal 2021 Tetap Semangat Semangat Berdoa Pribadi Lepas Pribadi Mudah Mudahan Tuhan Semua Memberikan Yang Terbaik Kepada Kita Atas Dua Kita Dan Di Tahun Baru 2022 Juga Kita Berharap Juga Mari Saling Menopang Saling Mendukung Kita Gotong Royong Bahu Membahu Sesulit Apapun Itu Bisa Kita Selesaikan Yang penting Kita Kompak Yang penting Kita Bersatu Padu Jadi Jangan Membuat Kritik Mengkritik Tapi Tidak Ada Solusi Kritiklah Sesuatu Tapi Kasih Solusi Apa Atau Mengkritiklah Kalau sudah Berbuat Ya kan Itu Jadi Itu Yang Kita Harapkan Sifat Elat Late Teal Hosom Itu Marilah Kita Hilangkan Karena Orang Yang Selalu Memiliki Itu Saya Pikir Tuhan Tidak Kasih Berkat Tapi Orang Yang Selalu Mensyukuri Apapun Kecil Apapun Yang Dapat Yang Diterima Ya Pasti Tuhan Akan Menambahkan Hal Yang Lebih Besar Dalam Biduannya Kenapa Ya Dalam Hal Kecil Sudah Berterima Kasih Tentu Akan Dapat Yang Lebih Besar Kalau Tidak Mau Berterima Kasih Yang Kecil Bagaimana Mungkin Hal Besar Dikasih Tuhan Sama Kita Dan Semua Ini Tapi Ada Mungkin Melalui Saudaranya Temannya Mungkin Melalui Pemerintah Kan Begitu Ya Itu Itulah Yang Harus Kita Syukuri Bersama Sehingga Hal Hal Yang Baik Aura Positif Kepada Diri Kita Masyarakat Kita Juga Harus Bisa Apa Namanya Terseram Luar Biasa Perbincangan Saya Hari Ini Bersama Pak Bupati Tapal Utara Bapak Nixon Nababan Ada Pesannya Satu Diakhir Perbincangan Kami Lakukanlah Dengan Baik Perkara Perkara Yang Kecil Maka Perkara Perkara Yang Besar Akan Diberikan Kepadamu Dan Tuhan Pasti Memenangkan Luar Biasa Emang Ya Pemirsa Kaldera Tobanius Saya Sekali Lagi Berterima Kasi Kepada Pak Bupati Dokter Andus Nixon Nababan Karena Memberikan Kesempatan Berbincang Di Youtube Channel Kaldera Tobanius Pada Ini refleksi Akhir Tahun 2021 Bersama Pak Bupati Mudah-mudahan Tahun 2021 Dan 2022 Nanti Kami Masih Berbincang Dengan Topik Yang Berbeda Pak Bupati Ini Masih Mudah Luar Biasa Pekerjaannya Sudah Sangat Banyak Saya Yakin Pak Bupati Tapan Utara Akan Meninggalkan Warisan Atau Legasi Untuk Tapan Utara Sehingga Suatu Saat Kita Akan Melihat Kerja-kerja Yang Sudah Dilakukan Di Tapan Utara Oke Dari Rumah Dinas Bupati Tapan Utara Bapak Nixon Nababan Saya Thompson Siagian Merdeka 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 Merdeka